Oke teman-teman sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya makasih Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya biar channel seperti biasa saya mendapat laporan dari rekan saya katanya sering dijumpai ular King Cobra di kawasan wisata temen-temen nah karena sangat membahayakan membuat pengunjung kali ini saya rencananya akan menyisir atau melihat ke lokasi dimana ditemukannya ular tersebut karena beberapa hari ini katanya sudah empat hari si ular tersebut berada dekat dengan tempat wisata kali ini saya akan coba sisirin ular tersebut seperti apa keseruan petualangan saya hari ini ikut terus abi air channel lanjut nah temen-temen saya sudah berada bersama Kang Adi Arab beliau ini seorang reptiler juga snack handler yang akan menunjukkan dimana dijumpainya ular tersebut selamat menikmati nah oke temen-temen saya sudah berada di tempat wisatanya dan saya akan coba sisirin di sekitaran objek wisata ini temen-temen karena menurut laporan dari temen saya ular tersebut sering bolak-balik masuk ke area tempat wisata ini temen-temen ditakutkannya sama pengunjung atau membahayakan pengunjung maka saya akan coba sisirin di area tempat objek wisata ini temen-temen oke kita coba sisirin terbukti di atas sana kebun bambu dan juga di seberang sana kebun bambu temen-temen oke kita lanjut aja pencarian mumpung ini cuaca masih keduh ya nggak terlalu panas oke lanjut ini kita coba sisirin dulu temen-temen ini area kebun warga kebanyakannya ini kebun kapol temen-temen saya coba sisirin area sebelah tempat wisata tersebut temen-temen nah saya ditemenin sama warga sini sekaligus pengelola objek wisata ini serang saat naminta sama Kang Rio temen-temen saya ditemani ini sama Kang Rio untuk menyisirin area dimana sering dijumpainya ular kinkobrat tersebut lihat pisang matang semua temen-temen asli ini pisang matang di pohonnya ya kita coba terus sisirin temen-temen temen-temen saya sudah berada di bagian paling atas sudah berada di bagian paling atas dan terlihat di bawah sana adalah obyek wisatanya temen-temen dan di sebelah sana adalah curugnya saya saya akan coba ubak-ubak ke area kebun ini temen-temen nah ini ada sedikit kebun bambu temen-temen rumpun bambu ya kita coba dekat di dulu selamat menikmati selamat menikmati ini lokasinya tebing temen-temen soalnya bukan dataran rendah ya ini banyak walang temen-temen banyak walang baunya sangat menyengat ini saya berjumpa dengan petani disini temen-temen kita coba tanya-tanya aja dulu ya gimana pak kamarite abdi kengeng laporan teh dipalih ditu sorate hidung mungun sering itu bapak sering kependakan sering kependakan jarangnya kadang-kadangnya kamarite opat dinten sana didinya baik ngelibrakan didinya di kebon cengkeh mohon kita coba sisirin aja ke arah sana mengatuh pak mohon mohon selamat menikmati oke teman-teman sampai sejauh ini ular yang ditargetkan yang sedang saya cari tidak berhasil saya jumpai teman-teman ularnya belum menampakkan diri oke kita coba istirahat dulu kita lanjut lagi nanti kita kembali ke tempat awal nah jadi teman-teman bukan satu orang dua orang yang pernah melihat ketika ular tersebut melintas ibu warung ini juga seringkali melihat ular tersebut melintas ke area sungai tersebut di seberang sana adalah sungai tadi saya sisir ke atas karena ular pertama kali dicumpai dan dikirim videonya ke saya itu di atas bagian atas nanti saya akan coba sisirin ke daerah seberang yang sebelahnya terlihat di seberang sana adalah area pesawahan di atasnya adalah kebun mahoni sama bambu teman-teman kita coba istirahat dulu dan dari pagi sampai sejauh ini belum menampakkan saya terima kasih dan di sini saya tidak akan coba istirahat dan di sini Adul ke mana adul sih?